Terus kita mereng gini Mereng 2 derajat kita sih kan airnya udah Melirnya lebih genceng, nah itu Kalau ada pompa rusak atau mati listrik sangat Rawan, kalau mati listrik enggak, disayakannya Pakai PLTS, listriknya terjamin 24 jam nyala terus disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pagi-pagi jam 5.30 pagi ya Ngendangi si melon Cama ngecek Nutrisi kalau pagi itu Ini diaduk dulu Sekitar selama aku disini paling 15 menit atau 30 menit Aduk Terus nanti di cek kadar PPM nya Karena ini ada Air yang Menggenang disini tapi ini udah Tak setting tipis untuk usia segini Dulu itu airnya Yang tergenang hampir setengah segini Sekitar 40% dari ketinggian pipa Sekarang cuma sekitar 20% Sudah dikurangi setengahnya Terus ini sudah mulai Pentil ya Udah mulai kelihatan buah-buahnya Sini usia 32 hari yang disini Kalau ini berarti Sekitar 4 minggu 28 hari yang ini Terus ada yang paling barat itu yang terakhir Itu usianya lebih mudah lagi 3 hari 25 hari Ini sudah muncul buah seperti ini Sudah cukup banyak sih Pentil-pentil Seperti ngarani Bakal buah ya Nah kayak gini Terus ada juga yang baru Polinasi atau dikawinkan Yang baru tak kawinkan kemarin Sudah kayak gini Ini kalau bunganya udah Kayak gini Berarti ini udah Selesai masa kawin Ini Kalau masih kayak gini Masih bisa dikawinkan Tapi ini udah tertambat Tapi udah tak kawinkan kemarin ya Yang seperti itu Ini juga udah Dikawinkan kemarin Yang jatuhnya hari ini itu Ini udah kemarin juga Nah kayak gini Kayak gini Kayak gini Ini nanti banyak Ini juga kemarin Sudah dipolinasi Terus nanti Motongin Gini-gini Kayaknya besok Atau Nanti malam Karena ini ada lampu nih Jadi bisa kerja Di sini malam Kadang aku Malam nganggur itu Nali-nali ini Memperambatkan Alhamdulillah ini bagus Untuk ketinggiannya Kurang lebih Sudah Satu meter setengah Ya dari sini Karena kan dari sini Ke atas Ini satu Kalau yang sana Sudah Dua meteran Kalaupun kurang Juga gak banyak Dari ini Yang waktunya polinasi Banyak ini Yang rak sini Kalau rak sini Tinggal sisa-sisa Ini sudah Banyak yang polinasi Tinggal yang Mungkin Tabang ke Sebelasan Atau Sepuluh Sebelas Kalau yang Kesembilan Ini rata-rata Sudah dikawinkan Nah Rak ini 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 Sama yang Paling timur Ini Waktunya Polinasi Hari ini Banyak Kemarin juga Sudah banyak Ini yang dipolinasi Nah ini Kayak gini Ini yang Kemarin Kayak gini Nah ini Waktunya Merambatkan Tapi Tapi gak Banyak Karena Rutin Merambatkannya Jadi Rapi Ini Kayak gini ya Yang mau Siap Kawin Ini kemungkinan Hari ini Atau besok Kalau ini Masih Besok Kemungkinan Besarnya Nah Kayak gitu Jadi Ini Sudah Memasuki Masa-masa Yang ditunggu Setelah ini Nanti Pekerjaannya Sudah Santai Nanti Kita Potong Terus Setelah itu Nanti Pekerjaannya Di umur 45 Harian Biasanya Nenggu daun Ini sejumlah 20 Delapanan Daun Atau 30 ya Nanti Tunasnya Dipotong Jadi Biar Tidak terlalu Boros Nutrisi Terus Biar Lebih Fokus Untuk Pembesaran Buah Juga Ini Sudah Selesai Kawin Semua Ini Baru Ini Sudah Selesai Kawin Sudah Selesai Polinasi Untuk Daun Kayak Gini Webar Kurang Lebih 25 Ini 27 Panjang Kedepan Kurang Lebih 30 Alhamdulillah Bagus Bagus Ya Ini Bagus Bagus Terus Ada yang Pertumbuhannya Agak Terhambat Kayak Gini Kita Bandingkan Dengan Sebelahnya Ini Jauh Banget Karena Ini Memang Sulaman Sulaman Itu Susulan Ada yang Rusak Terus Disusulkan Tetapi Pertumbuhannya Terlambat Cukup Parah Terlambat Nah Ini Bunga Bunga Betina Jadi Gini Sekedar Info Saja Gak Mau Menggurui Karena Saya Masih Belajar Masih Pemula Banget Bunga Betina Itu Yang Disini Bunga Betina Yang Ada Kayak Tabung Bunga Jantan Itu Ada Yang Diket Ya Ada Daun Nah Bunga Jantan Itu Pasti Tumbuhnya Disini Bunga Betina Yang Tumbuh Disini Itu Jarang Banget Langka Kalau 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 Ada Ada Itu Paling Kelainan Genetik Hibarannya Kayak Gini Ini Bunga Jantan Ini Nanti Dia Bentar Lagi Layu Terus Jatuh Nah Yang Kayak Gini Sudah Ada Luarsa Sudah Selesai Masa Produktifnya Kalau Kayak Gini Masih Bisa Dipakai Terus Yang Paling Amat Dipakai Bunga Jantan Yang Masih Segar Yang Masih Kayak Gimana Kalau Pagi Yang Belum Begitu Mekar Yang Bagus Kalau Ambil Videonya Nanti Jam Tujuh Bunga Jantan Itu Pada Seger Seger Yang Gitu Jam Segini Nyari Contoh Yang Seger Gak Susah Nah Ini Jam Tujuh Dia Bakalan Jam Tujuh Jam Delapet Bakalan Makar Bagus Kita Keliling Sambil Ngecek Kalau Ada Daun Rusak Atau Batang Yang Rusak Jadi Biasanya Aku Inpeksi Itu Siang Atau Sore Kalau Ada Daun Yang Layu Itu Tanda Tanya Biasanya Batang Yang Terkena Nah Kayak Gini Daun Ini Sudah Diobati Sudah Kering Ini Sudah Mau Sembuh Daun Yang Bawah Kena Ini Sudah Mau Kena Tapi Atas Atas Ini Alhamdulillah Sudah Sembuh Terkena Penyakit Terus Ini Sudah Mulai Polinasi Mungkin Empat Hari Lagi Atau Dua Hari Lagi Jadi Harus Dicek Ini Yang Paling Ujung Ini 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 Rencananya Nggak Ditanamin Tapi Jarak Ini Kesini Untuk Pembungan Masih Jauh Jadi Tambah Lubang Satu Terus Ini Ada Tanaman Lagi Ntar Kebawah Yang Ini Tak Ramatkan Ke Atas Ini Sudah Polinasi Kemarin Terus Atapnya Ini Masih Rusak Belum Dibenerin Nanti Setelah Ini Panen Dibenerin Sama Nanti Buat Greenhouse Satu Lagi Yang Lebih Panjang Tapi Lebari Mungkin Cuman Lima Setenggan Ini Belum Dicek Bagus Bagus Ada Ini Bisa Teman Teman Lihat Tapi Ada Beberapa Yang Pertumbuhannya Tertinggal Ya Gak Apalah Cuman Dalam Satu Rak Ini Cuman Ada Satu Atau Dua Jadi Wajar Satu Rak Ini Jumlahnya Kurang Lebih 42 Pohon Jadi Jika Ada Satu Atau Dua Jadi Cuma Lima Persen Tapi Gak Semuanya Ini Bagus Semua Ini Bagus Semua Terus Ini Yang Usia Paling Muda Yang Baru 25 Hari Ini Terlalu Terlalu Bawah Sebenarnya Ini Nanti Kayak Ini Kebuang Yang Mulai Dibuahkan Yang Ini Batang Ketujuh Ini Juga Oe Yang Masih Di Bawah Sini Terlalu Jauh Itu Rata-rata Batang 6 Atau 7 Biasanya Aku yang Tak Bahkan Minimal 8 Nah Ini Ada Yang Tertinggal Ini Enggak Ini Gak Tertinggal Ada Satu Ini Yang Tertinggal Tapi Gak Terlalu Jauh Karena Lainnya Masih Segini Itu Ada Yang Agak Tinggi Tapi Rata-rata Segini Jadi Tertinggal Nggak Terlalu Jauh Beda Dengan Yang Di Timur Tadi Yang Ngerak Ini Bagus Banget Ini Eksperimen Jadi Benar Maaf Kemarin Itu Ini Settingan Airnya Dari Awal Dia Tinggi Banget Dia Setting Nya Hampir Di Setengah Jadi Hampir Keluar Pakai Lubang Kecil Di Sini Jadi Mengenangnya Itu Banyak Banget Dan Akarnya Bisa Menyerap Nutrisi Lebih Banyak Di Saat Usia Kecil Baru Tanam Itu Sangat Bagus Ternyata Dan Ini Pekerkembangannya Paling Pesat Yang Sini Dibandingkan Yang Timur Timurnya Jadi Kedepannya Menerapkan Yang Kayak Gini Karena Di Usia 4 Minggu Atau 25 Harian Itu Settingan Nutrisinya Tetap Tak Ganti Nanti Dari Yang Misalkan Disini Di Tengah Nanti Tak Taruh Disini Misalkan Sebenarnya Ada Di posisi Jam Setengah Empat Nanti Tak Rubah Ke Posisi Jam Lima Jadi Air Yang Tertanam Di Paralem Tidak Terlalu Banyak Nah Ini Uji Coba Ini Kan Udah Usia 30 Lebih Yang Paling Tua Tanam Yang Paling Awal 32 Nah Ini Masih Di Posisi Jam Setengah Empat Atau Jam Empat Airnya Masih Banyak Disini Jadi Ini Juga Salah Satu Uji Coba Apakah Ada Nanti Akan Ada Akar Yang Busuk Kalau Enggak Ada Berarti Kedepannya Tak Setting Seperti Ini Aman Cuman Yang Banyak Ini Uji Cobanya Sesuai Ilmu Yang Sudah Ada Jadi Airnya Yang Mengenang Sedikit Saja Kalau Ini Uji Coba Yang Mengenang Banyak Amit Amit Kalau Pompanya Rusak Ini Siang Hari Nutrisinya Yang Tersimpan Disini Masih Banyak Masih Cukup Untuk Makan Si Melon Kalau Seperti Ini Tipis Misalkan Pompanya Mati 3 Jam Terdeteksi Jam Ke Empat Pasti Sudah Mulai Layu Karena Nutrisi Yang Tertinggal Sedikit Apalagi Yang Airnya Full Mengalir Tipanya Posisinya Mereng Seperti Ini Lurus Ini Terus Agak Mereng Gini Mereng 2 Derajat Kita Sihkan Airnya Sudah Melir Lebih Genceng Nah Itu Kalau Ada Pompa Rusak Atau Mati Listrik Sangat Rawan Kalau Mati Listrik Enggak Disayak Karena Pakai PLTS Listrik Terjamin 24 Jam Nyala Terus Disini Saya Inverter Juga Ada Dua Jadi Kalau Ada Rusak Langsung Di Backup Inverter Satunya Yang Rawan Itu Pompa Air Makan Buat Ada Sistem Yang Mengenang Terus Juga Tak Pantau Dengan CCTV CCTV Itu Nanti Biasanya Tak Taruh Disini Terus Taruh Disini Jadi Kalau Pompa Air Mati Itu Bakal Terproteksi Dari CCTV Dicek CCTV Untuk Usia Sekarang Pompa Itu Nyala Sekitar 4 Jam Lebih Sudah 4 Jam Setengah Dalam Sehari Kalau Dulu Pas Kecil Itu Nyala Cuma 3 Jam Sekarang Sudah 4 Jam Lebih Jadi Sirkulasi Oksigen Lebih Banyak Jadi Bukan Pompa Yang Nyala 24 Jam Nyala 24 Jam Itu Pompanya Itu Tak Cek 33 Watt Kalau 10 Jaman Berarti Udah 33 0,33 KWH Kalau 20 Jam 0,6 KWH Berarti Kalau Dua Hari Itu Udah 1,5 KWH Lestrikenya Pun Dua Hari Udah 2.000 Mahal Untuk Usia Melon Anggap Aja 70 Hari 70 Bagi 2 35 35 Kali 2.000 Lestrikenya 70 Tapi Kalau Dengan Seperti Ini Listriknya Hirit Tapi Listrik Saya Tidak Beli Sekarang Tuman Saya Tetap Hitungnya Beli Karena PLTS Investasi Jadi Semua Disini Pakai PLTS Nanti Untuk Kandang Domba Yang Di Sebelah Barat Projek Selanjutnya Itu Juga Full PLTS Jadi Ini Semua PLTS Termasuk Pompak Air Yang Disana Semoga Kelihatan Itu Ada Genteng Genteng Itu Juga Ada Pompak Air Nanti Rencananya Juga Tak Liri PLTS Dari rumah Jadi Semua Full PLTS Kalau musim Kemarau Terus Sekarang Berbincang Bincang Sikat Masalah Kenapa Saya Ganti Sistem NFT Dulu Pakai Sistem Irigasi Tetes Atau Drip Irigasi Pakai Polybag Terus Selangnya Ini Pakai Buahnya Jadi Pipanya Ke arah Sana Sepanjang Rak Ini Ditaruh Di bawah Nanti Tak Insertkan Fotonya Jadi Pompak Airnya Betul Jauh Lebih Banyak Terus Nutrisinya Juga Lebih Boros Nutrisi Itu Satu Jurigen Kalau Pakai Nutrisi Kayak Gini Kalau Pakai Sistem Yang Dulu Usia Segini Satu Jurigen Cuman Empat Hari Karena Nyiraminya Sehari Udah Dua Liter Lebih Tapi Kalau Ini Ini Kan Tiga Ratus Tiga Puluh Pohon Ini Sehari Sekarang Sudah Habis 200 Liter Kurang Lebih Jadi Belum Ada Satu Liter Sehari Makannya Untuk Melon Jadi Ini Jauh Lebih Hirit Terus Ini Juga Eksperimen Juga Untuk Pakai Pipa 4 Inch Biasanya Pipanya Pakai Tiga Inch Cuman Jarak Lubangnya 50 Centi Atau 45 Centian Nah Ini Pakai 4 Inch Tapi 25 Centi Kita Cek Apakah Akarnya Sudah Sampai 25 Centi Kepanjang Sini Karena Kan Seperti Ini Ini Sudah Dilihat Nah Ini Akarnya Nyalakan Nyalakan Lampu Flash Akarnya Sampai Sini Ini Jadi Kalau Ini Ada Tanaman Akarnya Lari Kesini Ini Sudah Berbenturan Cuman Ini Masih Aman Banget Masih Ada Setengah Lebih Ruangannya Jadi Semoga Ini Aman Karena Ini Juga Eksperimen Tapi Aku Sudah Jaga Jaga Ini Ada Pipa 3 Inch Kayak Gini Ini Jarak Lubangnya 50 Centi Nanti Gihal Yang Selanjutnya Tentara Jarak Antar Lubang Di pipa Itu Pake Pipa 3 Inch Itu Jarak 40 Atau 45 Centi Karena Kebanyakan Di Youtube Itu Tutorial Bisa Pake Yang 2,5 Inch Dengan Jarak 50 Centi Nah Aku Pengen Nerapin Biar Melodya Lebih Dapat Ini Kan Jarak Sini Kesini Ini Sudah Tinggi Sini Kesini 50 Centi 50 Centi Masih Aman Jarak Ini Ini Mau Tak Persempit Biar 1 GH Itu Bisa Lebih Banyak Tanaman Dan Aku Sistemnya Menaruhnya Selalu Zik Zik Gini Jadi Antara Sini Dan Situ Kayak Segitiga Kalau Digambar Jadi Ini 50 Centi Terus Itu Diambil Tengah Tengahnya 25 Centi Segininya Juga Sama Jadi Yang Timur Itu Ini Ujungnya Tengah Sama Jadi Ujungnya Misalkan Yang Satu Setatnya Di 0 Centi Yang Satu Setatnya Di 25 Centi Jadi Nanti Zik 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 Lebih Lebih Mudah Dilihat Lebih Enak Dilihat Lebih Rapi Kalau Misalkan Gwi Kayak Gini Nah Gitu Kan Dilihat Lebih Susah Untuk Pengawasan Pengawasan Daun Batang Itu Lebih Tapi Kalau Seperti Ini Lebih Karena Ini Memang Sangat Dipaksakan Yang Paling Ujung Seharusnya Cuman Satu Yang Sebelah Kiri Sebelah Barat Tapi Dipaksakan Dua Kanan Kiri Jadi Untuk Merawat Yang Sini Memang Harus Diakali Seperti Ini Pun Juga Agak Kesusahan Nah Nanti Greenhouse Yang Dan Semoga Ini Bagus Ya Sekian Dulu Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh